Hai saya aja kali Pak banyak dulu ya ya dengan susah-susah kan tadi apa namanya diaya pengadaan tanah dan pemukiman kembali itu apa ya wajib masuk di dalam kelayakan finansial Pak ya mungkin bisa share kisih-kisihnya Pak bagaimana memperkirakan biaya apa namanya pengadaan tanah dan pemukiman kembali sehingga bisa masuk dalam FS untuk finansialnya karena kan pada tahap FS itu biasanya belum detail gitu Pak ya terus ya namanya juga belum Dede jadi kemungkinan apa namanya eh ada apa yang misalnya juga besar itu ya makasih Pak silakan Pak Oh ya terima kasih Mas Alek sambil nunggu dari peserta ini ya kami membantu proyek itu dengan berbagai berbagai jenis pengalaman tingkat kedalaman tentang perkiraan perkiraan biaya pengadaan tanah ini ini cerita aja Bapak-Ibu sekalian ya ada jenis proyek itu yang harus sudah masuk eh eh apa namanya datanya sebagai pertimbangan FS ya itu kami pernah diminta tetapi belum pernah ke lokasi Hai pertanya juga hanya peta global gitu saja gitu kan karena kami belum melakukan eh penyusunan dokumen larak gitu jadi kayak gitu pernah terjadi bagaimana caranya buat kisih-kisih itu akhirnya kami minta data apa aja deh yang di yang dipunya gitu kan akhirnya kami disupport dari tim Asia dari bidang sosial katanya terdiri dari sekian desa terus proporsi kehidupannya tuh kira-kira kebun 60% bertani 40% nah kemudian berapa luas akhirnya kami hitung dari peta gitu saja ya artinya dengan asumsi-asumsi yang sangat global terpaksa kami harus menghitung jadi berdasarkan itu mereka padahal harus direlokasi maka kami harus menghitung bagaimana merelokasi kalau merelokasi saya tanya ukuran rumahnya rata-rata berapa ukurannya kira-kira 120 120 berarti harga bangunan kira-kira sekian harga jalan dan sebagainya segala macem nah itu kami harus konsultasi dengan pihak developer biasanya itu berapa persen kalau fasum-fasos dan sebagainya nah akhirnya ketemulah intinya di kita bedakan antara tanah sawah tanah kebun kemudian tanah perumahan perkiraan jumlah luasannya termasuk membangun infrastruktur 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 untuk pelengkap kehidupannya akhirnya ketemulah itu biaya eh eh pengadaanlah dan relokasi sekian eh eh ratus ya satu sekian ratus M gitu kan karena hampir seribu seribu empat ratus hektar totalnya itu eh maaf seribu lebih ya tapi jumlah kakak yang terhadap seribu lima ratusan kakak contoh seperti itu nah ini mohon maaf akhir-akhir ini saya juga eh diminta oleh tim dari McKinsey McKinsey ada grupnya Arup dan sebagainya ya yang IKN Bapak Ibu bisa bayangkan itu IKN itu totalnya dua ribu lima ratus ribu hektare kemudian untuk kawasan KIPP nya itu eh artinya untuk kasut pusat pemerintahan itu lima ribu lima ratusan nah kemudian ada yang kawasan yang lebih kayak Jabodetabeknya gitu eh kawasan lebih besar dari kawasan ini pemerintahnya itu adalah 56 hektare bagaimana menghitung eh eh apa namanya nilai dari pengadaan tanahnya seperti itu maka ketika seperti itu kami harus mengecek mengoverlaykan semua berbagai peta perizinan yang ada akhirnya ketahuan di mana HGU di mana HTI di mana eh mana pemukiman transmigran dan di mana kawasan hutan yang tidak masih dibayar dan sebagainya kemudian kami juga melakukan pengecekan transaksi transaksi tanah di darah-darah itu termasuk juga melakukan eh apa namanya mencari data CNT nah Alhamdulillahnya CNT di kawasan IKN itu memang digerepek ya apa di di lembur lah katanya oleh Kanwil BPN Kalimantan Timur karena itu memang instansi vertikal jadi prinsipnya memang di handle oleh pusat jadi kami sempat ketemu kawan-kawan yang memang melakukan penyusunan CNT itu nah disitulah dari CNT kita overlaykan sampai eh dan juga IP 4T nya jadi IP 4T itu adalah identifikasi pemilih penguasa pemanatan dan pengguna tanah sampai ketahuan luasnya poligonnya berapa ini berapa kayaknya kita ketemu luasan dan kita kalikan nilai CNT nah kayak gitu Mas Alek itu baru nilai tanah bagaimana kemudian kita asumsikan eh disana itu ada tanaman apa yang masih diganti kemudian kira-kira ada berapa 10% bangunan yang masih berapa kemudian kira-kira ada orang yang vulnerable berapa kemudian untuk membangun restorasi kehidupannya jadi prinsipnya eh selalu bermuara antara tanah tanah mentumbuh bangunan juga mengestimasi perkiraan untuk pemulihan kehidupannya termasuk kalau memang ada potensi relokasi dan juga biaya-biaya BUPP dan sebagainya itu tentu dengan asumsi-asumsi seperti itu itu dua contohnya lah contoh yang sangat makro dan sangat global sekali tapi harus muncul angkanya nah tentu dengan asumsi-asumsi yaitu yang bahwa eh ini dengan kondisi demikian demikian gitu kan nah tentu kalau kita sudah bisa muncul larap tentu akan lebih detail lagi karena kalau udah larap itu udah tapak projectnya udah clear ya dimana batas-batasnya udah clear berapa orang kemudian siapa yang vulnerable siapa yang server-reli kemudian siapa yang harus dipindahkan dan sebagainya tentu akan lebih presisi nah tentu kita tidak hanya menghitung tanah tumbuh bangunan tanah tumbuh bangunan tetapi juga dampak-dampak yang ekonomik tadi ya ekonomik displacement tadi untuk pemulihan kehidupannya dan jangan lupa bahwa sekalian juga menghitung hal-hal yang meskipun kalau di dalam proyek ADB itu atau internasional itu tidak tidak hanya mereka yang memang tadi ya secara formal memiliki misalnya kita ini baru sedang menyusun perkiraan nilai ganti kerugian juga misalnya ternyata selain pemilik di sana di pinggir sungai itu ada penambang pasir pemilik lahannya yang enam orang tetapi yang nambang ada 130 lebih gitu kan nah ini ini tentu kita juga harus perhatikan kemudian ternyata kebun-kebun kopi yang nanti akan dibebaskan untuk PLTA dari sebuah proyek swasta itu tapi didanai oleh IFC jadi harus tetap melakukan larap itu ternyata juga ada tukang-tukang ojek yang nanti terganggu ketika kebun-kebun kopi itu hilang nah hal-hal ini juga tidak boleh luput dari perhitungan ketika kita menyusun larap karena itu implementasi bagian dari implementasi ketentuan safeguardnya ADB tadi yang ada 12 prinsip tadi jadi kira-kira itulah masalah gambarannya dan itu menjadi bagian yang sangat mandatory ya yang sangat compliant dan itu harus masuk menjadi bagian dari hitungan FSD keuangan gitu ya Nah tentu memang sangat berbeda pintinya semakin sudah jelas semakin sudah rinci itu semakin valid gitu kan tetapi dalam kondisi tidak ada koridor-koridor yang lebih rinci tetap harus ada tetap harus dihitung tentu dengan asumsi-asumsi dasar dengan kealian-kealian yang kita miliki gitu terima kasih ya terima kasih Pak Rimun jadi nggak perlu saya ulaskan panjang ya mungkin tadi kata-kata apa ya poin penting tadi juga kita saya menangkap ada JNT ya zona nilai tanah jadi apa namanya mungkin ini juga bisa jadi salah satu acuan ya acuan kita nanti untuk menentukan nilai tanah kemudian kalau terkait tanaman mungkin itu ya Pak ya ada apa namanya semacam biasanya di provinsi atau kebupaten ada peraturan gubernur atau peraturan empati ya Pak ya terkait dengan nilai tanaman ya Pak ya ya jadi di dalam ketentuannya SOP nya MAPI itu ada PPI 04 namanya itu ternyata memang untuk tanam tumbuh itu teman-teman MAPI juga mengacu keputusan dari bupati atau gubernur setempat biasanya bupati atau wali kota setempat karena teman-teman tidak pengen ada dispute ya dari proyek-proyek yang lain maka untuk harga tanah harga tanaman itu mereka biasanya mengacu pada keputusan bupati gitu nah tapi kalau sudah ada ZNT itu memang bagus sekali tadi Bu Ari juga udah menginfokan kalau di Jawa biasanya empat kali lipat dari apa namanya NGUP ya tapi kalau di luar Jawa itu rata-rata kalau di rata-rata ya itu hampir 10 kali lipat dari ini dan memang betul kami juga memang melakukan pendekatan itu kalau misalnya jadi gini Bu sebenarnya di ATR BPN itu ada laporan transaksi jadi para notaris itu wajib nyetor transaksinya kepada ATR BPN setempat itu sebenarnya tetapi kita memang harus mengolahnya mengolahnya kembali mengolahnya kembali kira-kira sebenarnya berapa realnya itu kita bisa tanya di notaris notaris itu beda-beda Pak biasanya sikan persen yang dituliskan itu dari harga real dan sebagainya itu kalau misalnya disitu JNT belum ada tapi kalau JNT nya ada ya itu kita bisa udah kita bisa jadikan acuan sementara gitu sebagai pendekatan awal ya karena saya tahu persis saya udah ketemu langsung tim JNT itu jadi memang betul-betul mereka itu nge-camp di daerah itu nge-camp dari satu titik ke titik itu memang betul-betul melakukan assessment di lapangan terima kasih baik terima kasih Pak ya jadi bagaimana Bapak dan Ibu apakah sudah ada yang ingin bertanya atau ingin menyampaikan atau berbagi pengalaman terkait dengan apa namanya keadaan tanah hai 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 aman-aman semua sepertinya Pak ya ya nggak apa-apa masih ada empat hari jadi mungkin belum panas masih melampar-ampar Pak ya Hai jadi bagaimana apa kalau saya bertanya lagi dilihat jadwalnya ya kalau jadwal masih ada monggo kalau enggak nanti biar ada 15-15-15 mau tanya ada yang mau tanya nih masalah ya ya silahkan Pak Pak Rumi saya mau nanya Pak untuk kegiatan dan monitoring itu dilakukan oleh suatu badan audit dan apalagi Pak selain auditor gitu mungkin ada yang lain ada selain dari Pak Pak ada selain dari Pak saya mau tanya oke ya silahkan Bungo Depi ya Pak untuk apa tadi yang penjelasan yang mungkin dari pertanyaan dari Bapak Alex tadi ya nah itu eh jadi gini di apa misalnya nih di tempat saya ini kan mengerjakan tentang sungai gitu kan bantaran sungai lahan lahar dari gelung Semeru nah itu kan kalau misalnya mau lewat di sungainya itu itu kan kita melewati jalan-jalan jalan desa nah terus kita itu sudah melakukan istilahnya kayak pemungkin pembebasan lahan untuk misalnya bikin tanggul nih ya nah itu kita sudah melakukan pembebasan lahan untuk lahan hijau dan sebagainya nah terus cuman mungkin kalau misalnya masuk ke jalan desa itu apakah perlu kita melakukan apa ya Pak kayak di apa sih istilahnya kayak dihitung juga gitu untuk masuk ke desanya karena selama ini kita kan nggak pernah menghitung untuk masuknya ke sungainya itu tapi tiap kali melakukan kegiatan itu tiba-tiba di tengah jalan banyak masyarakat itu yang marah karena kok lewat jalan kita untuk melakukan apa untuk melewati apa sih istilahnya alat-alat beratnya itu untuk ke sungainya itu selalu lewat jalan itu akhirnya jalan itu kan istilahnya kayak mungkin rusak atau sebagainya nah itu kira-kira itu perlu dihitung juga nggak sih Pak terima kasih ya baik terima kasih Bu Devi jadi pertanyaan pertama dari Pak Abimanyu eh terkait dengan monitoring ya Pak Abimanyu dari SDA Pak ya Malai Ayem Pana SDA jadi terkait dengan monitoring atau evaluasi eh dilakukan oleh lembaga audit apa coba apakah ada khusus tertentu atau seperti apa kemudian yang kedua dari Bu Devi dari BBWS berantas eh terkait dengan sungai jadi eh apakah jalan akses menuju sungai yang dipakai atau dilalui oleh kendaraan atau oleh berat dari proyek itu harus dihitung juga biayanya eh karena masyarakat protes eh kenapa tidak apa melalui jalan tersebut silakan Pak ya makasih eh Pak Abimanyu terkait dengan audit itu tergantung eh kesepakatan proyek dengan eksekutinya jengsi Pak jadi kalau misalnya proyek yang dibayai oleh ADB itu masuk kategori A kategori A itu tadi pagi eh ibu ibu siapa ibu dari ADB ibu Zara ya ibu Zara ya menyebutkan tentang kategorisasi ya itu kalau kategori A itu jika proyek itu men-trigger berrelokasi 200 orang Pak atau ya atau ada 200 orang yang terkena dampak signifikan atau yang bahasa Inggrisnya disebut dengan shiver rate siapa shiver rate itu adalah mereka yang aset produktifnya itu sumber aset produktifnya itu hilang yang sebanyak eh 10% diatas dari total aset produktifnya gitu nah nanti ada cara ngitungnya ya lebih detail itu jadi itu relokasi atau dia kena significant impact maka itu masuk kategori A di bawah itu tapi tetap ada maka kategori B kalau C itu sama sekali nggak ada yang pernah dampak untuk dilokasi gitu nah kategori A maka selain harus proyek harus menyusun internal monitoring nanti PMU tergantung di kesempatan EMU nya Pak ya tapi biasanya nanti yang menyediakan budget untuk merekrut external monitoring itu adalah pihak proyek Pak meskipun sifat dari external monitoring ini adalah independen jadi mohon maaf ini masih ada sisa-sisa covid ya biasanya kalau agak tertrigger sedikit patuk-patuk jadi meskipun external monitoring atau auditor tadi yang bawa maksud itu adalah tapi ini auditor sosial Pak ya bukan auditor dari segi menyaingi BPKP bukan ya Bapak tetap prosedur internal inspektora tetap jalan itu sebagainya biasa ya tentang BPKP pembayaran yang udah tepat apa sebagainya tapi kalau yang audit social safeguard ini lebih kepada mengecek kepatuhan kepatuhan dari 12 prinsip tadi memang disitu ada irisan dengan BPKP yaitu berkaitan dengan pembayaran external monitoring itu nanti juga akan mengecek apakah masing-masing pihak sudah dibayar kami biasanya akan mengecek ano pak dari daftar perlimaan itu semua di cek secara by dokumen apakah memang sudah anda kenal sudah dibayar-bayar tanggal berapa tapi nanti kami juga akan melakukan sampling di lapangan sampling di lapangan apakah ada pengakuan-pengakuan yang belum misalnya biasanya selalu ada saja pak dari pengalaman kami beberapa kali misalnya jumlah pohonnya dia merasa nggak sesuai kurang ini gitu kan jumlah luasannya macam-macam ada juga sama sekali yang belum dibayar karena apa namanya nunggu nunggu revisi dan terusnya lah pokoknya gitu jadi ada irisan dengan BPKP tapi kita karakternya berbeda karena kita lebih kepada yang aspek sosial tadi termasuk melihat perubahan kondisi kesejahteraannya nah tentu karena biasanya baru satu tahun atau dua tahun setelah pembuasan tanah tentu kita kesejahteraan dalam ini didekati dengan income nya ya income dan juga kita mengecek kondisi fisik dari rumah nah itu pendekatan yang bisa kita lakukan meskipun tentu ini jauh dari sempurna ketika kita betul-betul melihat level kesejahteraan yang sebenarnya nah nanti apakah siapa itu tergantung nanti di Bapak Ibu menyepakati TOR nya ya pada saat merekrut dari sisi donor biasanya dia lebih prefer sebenarnya NGO karena dia punya basic background tentang pembedaan masyarakat tentang pengetahuan sosial yang lebih kuat gitu kan dibanding company konsultan biasa gitu kan tetapi begitu budget Bapak itu yang menganggarkan biasanya memang Bapak harus mengikuti perpres 18 ya tentang prokurmen tentang pengadaan yang mana NGO tidak bisa masuk kriteria karena harus ada siup situ dan sebagainya jadi itu konsultan kalau Bapak Ibu tetap mengendaki sesuai dengan maunya donor misalnya harus NGO maka biasanya dari awal itu dirancang budgetnya itu ditempelin di konsultan Bapak gitu jadi di secara administratif itu nanti under under main konsultan pencanaan dan pengawasan gitu biasanya kalau pencanaan dan pengawasan kan terus bablas kan nah di sana ada bisa ditaruh budget untuk itu sehingga nanti kalau under company itu kan dimungkinkan tidak mesti harus berbadan hukum PT gitu jadi itu Pak dan prinsipnya dia yang memiliki pengalaman untuk melakukan memahami safeguard dan juga memiliki pengalaman melakukan external monitoring gitu jadi bukan audit dalam arti audit keuangan yang financial gitu justru mereka tidak paham biasanya kalau kalau kesana itu Pak Abimanyu kemudian yang Bu Bu Dwi ya Bu Dewi ya Bu Dewi Bu Dewi ya jadi eh akses ini Bu memang eh kalau sepenuhnya Balai sungai bisa memiliki akses itu memang lebih aman ya lebih aman sebagaimana kalau irigasi punya jalan inspeksi sendiri gitu kan ya tapi sekarang jalan inspeksi juga udah banyak ditingkatkan oleh pemda menjadi jalan pemda gitu kan akhirnya malah kalah ya jalan inspeksinya nah dalam kontek dalam kontek ini tadi sebaliknya kan berarti balai justru ada beberapa segmen yang harus mengikuti atau melewati jalan desa nah jalan desa ini memang harus dicek betul Bu ya banyak sekali jalan desa itu yang memang hasil sumbangan gotong royong dari warga yang sebenarnya itu belum dibebaskan itu itu banyak sekali eh terjadi itu kayak di kampung saya namanya lurung kebo lurung kebo itu adanya jalan akses kepada pertanian itu adalah sumbangan kami kiri kanan eh dari batas lahan itu yang kemudian supaya kita memiliki akses ya jadi itu nggak bisa otomatiknya diklaim sebagai jalan eh desa atau jalan apalah maka memang harus ada proses anu pemberitahuan penjelasan gitu kan apakah dia mengikhlaskan pasti dia membolehkan mengikhlaskan tapi kalau ada kerusakan dan sebagainya tentu minta diperbaiki eh itu dari sisi eh sudut pandang etika dan tetak rama saya kira juga eh harus ditempuh saya kira wajar demikian kemudian yang kedua sebenarnya ketika menimbulkan debu kerusakan sebagainya itu kan meskipun tidak pada se-level andal kan ada istilahnya eh apa ya semacam SPPL lah bahwa kira-kira dampak lingkungan kecil apa yang mesti di consider ya yang mesti diperhitungkan mungkin begitu saja bu anunya solusinya supaya kemudian ada win-win solution eh proyek terjalan tapi juga masyarakat tidak bisa apa tidak merasa terganggu gitu terima kasih nanti juga ada materi khusus manajemen eh dampak pada saat konstruksi ya ada yang lebih serius dari itu dan bagaimana meng-handlenya nanti ada materi secara khusus tentang ini terima kasih ya terima kasih Pak Ariman mungkin sedikit menambahkan bahwa eh apa namanya memang eh terkait sosial ini perlu di identifikasi jadi eh sebelum misalkan pada saat penyusunan larap atau pada saat FS itu di identifikasi apakah kegiatan-kegiatan proyek itu eh memberi dampak tertentu kepada masyarakat misalnya jalan akses tadi apakah jalan akses tadi apa namanya eh lebarnya 2 meter ternyata proyek lewat 3 meter misalnya sehingga ada lahan yang terkena dan lain-lain nah ini memang sejak awal eh harus teridentifikasi supaya nanti bisa ketahuan eh solusinya seperti apa tadi juga disebut oleh Pak Rimun mungkin kalau belum jelas mungkin bisa apa namanya disebut dalam eh RFP apa ya resettlement eh RFP resettlement policy framework jadi kadang-kadang kan untuk pembangunan yang belum ada detailnya jadi belum ketahuan seperti apa apakah butuh pembebasan atau tidak ada masyarakat yang kena atau tidak mungkin bisa disumbung disitu selain juga di Amdal atau UKLUPL atau SPPL ini baik demikian terima kasih eh sebenarnya masih ada waktu ini Pak Rimun tapi eh gimana Pak Rimun sudah batuk-batuk ini mungkin silahkan silahkan kalau masih kita buka pertanyaan kalau sudah hangat dan mau ada tanya lagi boleh silahkan oh iya baik kalau gitu kita buka lagi penanyaan selanjutnya kalau ada apakah ada yang ingin bertanya izin Pak izin bertanya ya silahkan oh silahkan Pak Andi ya baik terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan saya Andi dari BWS Solusi 3 Palu Pak oke ya yang ingin kami tanyakan ini Pak terkait eh salah satu kewajiban eh dalam apa sosial sector ini ya itu program restorasi mata pencarian atau Leaflyhood Restoration Program nah itu eh sebenarnya Pak indikator dari tercapainya hal tersebut eh seperti apa Pak apakah hanya eh apakah harus ada indikator eh tertentu gitu misalnya dia harus memperoleh pendapatan sesuai pendapatannya sebelum apa lahannya dibebaskan atau hanya berupa di yang penting dia telah mendapatkan program-program misalnya pelatihan seperti yang yang tercantum dalam dokumen larap terus yang kedua eh apa dampak dari misalnya indikator tersebut tidak tercapai eh apakah eh termasuk eh apa eh pekerjaan atau proyek akan dihentikan eh terus yang terakhir nomor tiga yang jadi permasalahan selama ini mungkin eh program-program tersebut kan eh sebenarnya bukan dalam lingkup eh apa PUPR jadinya ini kan eh apa program-program ini eh harus eh kerjasama dengan PMDA biasanya dinas-dinas PMDA dinas sosial atau dinas pertanian dan lain-lain nah ini mungkin yang apa jadi eh permasalahan selama ini eh kita ingin eh apa secepatnya tapi dari PMDA mungkin entah dana atau apa mungkin belum siap terkait itu eh mungkin ada pengalaman soal itu Pak bisa apa memberikan solusi terima kasih Pak itu saja ya terima kasih Pak Andi jadi mungkin ini pertanyaan terakhir Pak Rimun karena sudah agam 5 minit lagi ya kita pilih tiga penanyaan ini yang pertama indikator tercapainya LRP itu apa yang kedua eh jika tidak tercapai LRP nya apakah program dihentikan kemudian yang ketiga eh program pemberdayaan atau program LRP itu eh bukan domainnya PUPR sehingga harus bekerja sama dengan eh lembaga lain atau dinas lain nah ini bagaimana eh apa namanya solusinya silahkan Pak ya makasih Pak Andi ini pertanyaan yang bagus meskipun nanti kita akan bahas lebih rinjit tentang ini ya tapi nggak apa-apa ini berarti sudah apa ya sudah kebayang lah ya eh obligasi atau kewajiban kejutan apa eh dari safeguard ini gitu sudah kebayang lah berarti jadi begini Bapak sekalian kalau kita bicara indikator sebenarnya itu ada dua layer Pak Pak Andi dan Bapak sekalian layer pertama itu dari segi filosofi yaitu dari segi eh 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 filosofinya atau latar belakangnya sebenarnya maksud dari program eh restorasi kehidupan itu adalah dalam rangka menjalankan prinsip supaya pihak yang terkena dampak itu kondisi kehidupannya itu eh sama atau lebih baik gitu kan jadi dalam bahasa inggris itu the same or better than before itu itu sebenarnya maksudnya Pak nah kalau ditarik lebih eh mendasar lagi kenapa begitu ya eh kita itu kan bangun toh bangun itu artinya kan tujuannya untuk kesehatan masyarakat kan jadi kan lucu kalau bangun di satu sisi tapi kemudian justru itu memiskinkan di satu sisi itu itu yang menjadi concern dari lembaga-lembaga donor ya baik wordbank maupun ADB namanya kan Asian Development Bank jadi Bank Pembangunan Asia atau IBRD IBRD itu itu International Reconstruction Bank ya dulunya awalnya kan tapi prinsipnya sebenarnya kan membangun tapi dengan prinsip Sustainable Development artinya harus pihak-pihak yang terkena dampak harusnya gak boleh menjadi miskin gitu kan menjadi wash menjadi lebih buruk kondisinya nah itu Pak itu secara filosofi begitu pertama nah bagaimana menerjemahkan filosofi ini dalam indikator supaya terukur kan gitu kan nah tentu program dari restorasi kehidupan itu diharapkan kalau tadi saya singgung sebenarnya at least dia memiliki sumber income yang sama atau lebih baik gitu Pak kenapa sumber income karena sumber income itulah sumber pendapatan itulah yang menjamin orang itu bisa tetap hidup kan tetap sustain gitu kan saya ambil contoh Bapak Sekalian misalnya kayak kasus Jogja yang dicitakan Bu Ari itu saya sudah hampir tiga kali kalau gak salah kesana memang mendapat ganti kerugian yang luar biasa bagus gitu kan dapat rumah bagus tapi sumber kehidupannya Bapak Sekalian dari sepanjang yang saya temui itu hampir mayoritas mengeluh dari segi sumber kehidupannya karena awalnya kan pertanian kan kata ibu tadi dijelaskan nah tetapi di sekitar bandara Klonprogo itu tanah itu sudah sama sekali susah sekali untuk beli itu termasuk tanah khas desa yang sekarang menjadi tempat relokasi warga yang harus dipindah itu desa sana itu belum dapat tanah penggantinya khas desanya padahal itu tanah bengkok loh yang menjadi sumber pendapatannya para aparat loh apalagi mereka yang menempati hanya hidup akhirnya dapat tanah untuk bisa hidup bisa nanam rumahnya itu di tanah khas desa itu boro-boro bisa mendapatkan tanah pertanian gitu nah sekarang ini kemarin saya dia ke sana itu kalau nggak salah November tahun 2000 bukan November 2000 ya November 2009 sebelum covid sekalian dia bilang eh kami ini sudah sampai di sini Pak hidupnya itu katanya karena duitnya banyak Pak tapi kan udah sekian tahun udah mt udah habis Pak berarti sumber kehidupannya yang hilang gitu nah jadi kalau ditanya indikatornya apa ada dulu sumber kehidupannya kalau begini habis Pak atau hanya ngambil dari uang kompensasi tadi itu akan habis jadi kalau semula dia berdagang dia dagang dia bisa bertani dia bertani kalau sebelumnya dia jahit bisa jahit ngewarung bisa ngewarung itu dulu itu indikatornya ada nggak itu kalau ternyata terjadi perubahan berarti juga harus ada langkah dari proyek apa perubahannya katanglah dari pertanian non pertanian apakah berdagang gitu apakah travel apakah jahit apakah jual makanan gitu kan tapi kalau sudah dilatih itu tidak cukup juga sebenarnya dilatih saja apakah hasil latihannya itu bisa dijual karena ujungnya kan pendapatan tadi gitu loh Bapak sekalian nah sering yang terjadi proyek hanya melihat dari segi output tadi oh sudah dilatih oh sudah dilatih bikin kue ini kue itu dan sebagainya tapi adakah dia pasarnya apakah kemudian dia terus mendapat sumber kehidupan tadi itu itu memang yang menjadi persoalan besar selama ini Bapak sekalian maka dari itu Bapak sekalian kalau nanti diukur ujungnya ya pendapatannya sama atau tidak gitu atau lebih baik kesana tapi kan ada langkah-langkah penting yang tadi saya jelaskan gitu nah memang ini menjadi persoalan tersendiri Bapak sekalian terlebih kalau misalnya PUPR atau kementerian lembaga lain itu bukan bidangnya dan itu bukan bagian dari mata anggaran pengadaan tanah itu kan karena itu nanti dianggap misprosedur tetapi ini nanti payungnya adalah loan agreement gitu maka kemudian biasanya memang kerjasama dengan PEMDA nah kerjasama dengan PEMDA inilah pemahaman PEMDA belum sejauh yang barusan saya terangkan kami punya pengalaman mengevaluasi misalnya kayak kasus FMSRB yang di Banten itu sekalian dari Water Resource gitu kan saat itu kan ceritanya sebelah kiri sungai itu dibayar oleh PEMDA Banten kanan oleh PUPR pusat SDA gitu kan atau sebaliknya lah ya tapi akhirnya kan ternyata tercover oleh pusat dua-duanya karena tidak mungkin aset itu terbelah gitu kan nah tetapi PEMDA Banten sudah menganggarkan sekian puluh M gitu kan oke akhirnya sepakat digunakanlah dana yang sekian M itu digunakan untuk program livelihood restoration program mereka orang-orang yang terkena dampak pemenang tanggul C3 itu namun dari hasil evaluasi kami ternyata teman-teman PEMDA ini tidak mudah untuk sekalian menjalankan anggaranya itu mereka ternyata terkunci oleh nomenklatur nomenklatur PEMDA misalnya apa kalau misalnya dinas sosial terbatas lingkup yang dibuat lakukan ini kalau misalnya dinas naga kerja ternyata workshopnya apa nah itu nggak boleh melenceng dari itu padahal itu tidak dibutuhkan di lapangan tidak butuh pertukangan tapi workshopnya pertukangan dilatihlah pertukangan nggak nyambung padahal berdasarkan LRP misalnya butuh ayam dan sebagainya gitu kan di satu sisi itu kemudian di sisi lain ya biasalah bapak sekalian ya program itu awalnya nggak kepikir tiba-tiba udah mau tahun anggaran gedebak gedebuk bahasa jawanya itu ayo selenggarakan udah pasrah aja kepada pak desa ternyata yang dipanggil pelatihan bukan lagi orang yang di dalam daftar orang yang mestinya vulnerable tadi ya itu hasil evaluasi kami ya ini faktual gitu jadi ini memang masih sungguh harus mendapat perhatian dari bapak ibu sekalian sebagai KL yang menerima dana-dana apa pinjaman support dari adb atau wordbank yang memiliki ketentuan safeguard seperti ini jadi harus ada perhatian yang sungguh-sungguh idealnya bapak ibu sekalian saya berkali-kali menyampaikan dan selalu kalau dalam menulis larap saya tekankan sebaiknya itu dilakukan oleh pihak ketiga bapak sekalian pihak ketiga yang mengerti konsepsi pemberdayaan dalam kasus contoh misalnya tol palimanan itu bagus tetapi kan kebetulan itu kan bina marga kerjasama dengan pihak ketiga kan yang membangun tol itu sindikasi dari berbagai bank kan dan salah satunya bank itu adalah IEF gitu kan pendana itu IEF hanya 5% tetapi dia punya power memaksa kepada sindikasi bank itu dia tidak akan mau tanda tangan nggak bisa nyairin kalau pihak pengolah jalan tol itu tidak melakukan program pemberdayaan akhirnya merekrut pihak ketiga untuk melakukan assessment melakukan pemberdayaan sampai hampir 4 tahun itu Pak dan betul-betul mereka yang terhadap dampak yang vulnerable itu betul-betul didamping oleh beberapa LSM yang kemudian dia sampai bisa jadi kooperasi sampai bisa link kepada pasar dan sebagainya nah ini idealnya demikian Pak dan memang kan memberdayakan itu tidak seperti membalikkan tangan untuk membuat usaha baru itu kan nggak gampang gitu kan ya apalagi kalau itu beralih profesi saya kira untuk aspek ini menjadi sangat perhatian serius dari ADB dan kita terus terang dari evaluasi kami itu memang masih sangat perlu untuk ditingkatkan dan harus ada keserusan penanganan itu ya demikian saya pernah sharing beberapa sekalian dengan konsultan wordbank Washington DC Master Chauha beliau bercerita di China itu ternyata pembangunan membuat bendungan itu Pak di sana untuk irigasi itu besar-besaran ya dalam setahun itu bisa ratusan bendungan dan untuk penanganan livelihood serta relokasi karena relokasinya kecamatan beberapa desa bahkan sebagian kota gitu Pak karena bendungannya besar-besar gitu kan itu memang untuk penanganan itu sudah khusus Pak kayak di PU gitu jadi ada-ada direktorat relokasi gitu jadi direktorat relokasi dan kemudian kembali khusus sudah ada direktoratnya khusus karena memang betul-betul menyiapkan sebuah relokasi akibat proyek-proyek itu betul-betul seperti membangun kota baru lengkap sarana kehidupannya jadi orang itu betul-betul disitu memang bisa hidup dengan seluruh perangkat hidupnya gitu kan sekarang ini kan kita memandang orang relokasi relokasi kita itu kan seanakan masih individual dia rimun hidup disitu tok terus sebenarnya hidup padahal rimun ini kan punya akar sosial punya akar agama punya akar budaya punya akar ekonomi yang harus dijabel semuanya kan digotong kalau ibarat pohon ringin itu kan harus di di apa pakai mesin yang apa betul-betul dikeruk dari bawah itu supaya bisa hidup lagi gitu kan gitu Pak jadi disini kita memang yang saya kira teman-teman ini saya lihat muda-muda ya dari KL ini saya kira ini yang harus menjadi pemikir-pemikir di masa depan supaya pembangunan itu betul-betul prinsip sustainable development itu bisa kita jalanin saya kira demikian Pak Alek mungkin gambarannya terima kasih Assalamualaikum Wr Wb terima kasih terima kasih terima kasih